Intro Sat narkoba Polres Asahan berhasil mengamankan sebuah kapal nelayan yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak 55 bungkus dan 5.000 pil ekstasi dari Tambatan Ucok Ketam, Desa Bagan Asahan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputrasi Manjuntak bersama anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan dan Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto memaparkan serta menunjukkan barang bukti narkotika jenis sabu dan pil ekstasi Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Pancaputra menjelaskan jalur perairan Asahan di pesisir Selat Malaka termasuk wilayah rawan penyelundupan barang ilegal termasuk narkoba Sabu masuk dari negeri jiran Malaysia dibawa ke Indonesia melalui dermaga tikus Atas perbuatannya kini tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati dan polisi masih memburu pelaku yang masih kabur Hasil pengungkapan tidak didana peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi yang diungkap oleh jajaran Polres Asahan yang jumlahnya sebagaimana yang saya sampaikan kurang lebih ada 57 kg sabu dan 5.000 butir ekstasi Dari hasil pengungkapan ini tergambar bagaimana rawan dan rentannya wilayah kita ini khususnya di wilayah pesisir pantai timur yang banyak lokasi-lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk memasukkan barang-barang haram tersebut ke Indonesia dari luar negeri tentu polisi tidak bisa bekerja sendiri sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Hinca bahwa perlu ada ke depan langkah-langkah terintegrasi oleh semua stakeholder supaya penanganan narkotika ini dalam rangka mengantisipasi masuknya barang haram tersebut ke Indonesia itu bisa kita antisipasi bersama salah satunya adalah melakukan penataan terhadap kapal-kapal atau perahu-perahu milik masyarakat sehingga teridentifikasi jangan sampai perahu itu digunakan untuk tidak didana khususnya untuk membantu masuknya barang haram tersebut Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan Sekali lagi, satu, dua selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!